Polisi hari ini melakukan ekshumasi atau membongkar makam anak selebritas Tamara Tia Semara, Raden Andante, di TPU Jurupur, Jakarta Selatan. Tampak hadir kedua orang tua sang anak, yaitu Tamara Tia Semara dan Anggar Dimas. Polisi menyebut pembongkaran makam untuk mengetahui penyebab kematian. Tamara juga menjelaskan alasannya soal surat penolakan otopsi, di mana saat polisi datang membawa surat otopsi, Tamara mengaku tidak fokus karena sedang berduka. Alhamdulillah tadi lancar ya, semuanya lancar, mohon doanya aja. Tadi juga prosesnya cepat, prosesnya lancar, Alhamdulillah mohon doanya aja. Selan pulang dong, ini kan lagi berduka. Ngomongnya sebentar ya? Ya pokoknya tadi prosesnya lancar, terus semuanya kita percayain sama tim dokter dan kepolisi ya. Seperti yang dijelasin kemarin, polisi waktu itu datang ke rumah, waktu dante mau dimandiin, tiba-tiba ada surat disuruh tulis, namanya seorang ibu, gimana? Tahu anaknya udah dimandiin, mau diotopsi. Tapi kan sekarang demi mengungkap kebenaran ya, harus berjalan. Sebelumnya ayah dari anak yang tewas tenggelam di kolam renang mendatangi polda Metro Jaya untuk mencabut surat penolakan otopsi yang ditanda tangani sebelumnya. Mantan suami dari artis Tamara Tia Semara ini menduga kematian putranya tidak wajar. Ia menemukan beberapa kejanggalan pada jenazah sang anak seperti luka di bagian lengan. Ayah korban berharap polisi menyelidiki kasus ini termasuk melakukan otopsi terhadap jenazah korban yang telah dimakamkan. Hari ini untuk memudahkan proses penyelidikan, saya ingin mencabut surat penolakan otopsi. Jadi kalau misalnya masih ada surat itu, sebenarnya kan tidak bisa dilakukan otopsi. Yang mana berarti tidak bisa diketahui penyebab wafatnya anak saya itu apa sebenarnya. Karena saya hanya ingin minta keadilan ya, minta keadilan dan apa ya, diduga itu anak saya itu tidak tenggelam. Tapi diduga ditenggelamkan. Saudara untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kematian anak selebritas Tamara Tia Semara, ada Feth Rizka Ananda yang akan melaporkan dari polda Metro Jaya. Rizka, seperti apa proses pembongkaran makam anak Tamara dan apa sebenarnya yang ingin digali polisi dari pembongkaran makam ini? Ya, selamat siang Ivo dan juga saudara. Tentu proses pembongkaran makam ataupun eksomasi ini dilakukan oleh polisi agar untuk dapat melakukan otopsi terhadap jasad dari Raden Dante. Nah, apa yang ingin dicari tahu oleh kepolisian adalah ini adanya indikasi tindak pidana dalam kejadian kematian Dante ketika berenang bersama dengan seseorang yang dipercayakan oleh ibunya yakni Tamara Tia Semara. Nah, selain itu Ivo dan juga saudara, kasus ini yang tadinya memang ada laporan polisi di Polsek Duren Sawit maksud kami, ini kemudian dialihkan ke polda Metro Jaya karena memang mendapat atensi yang cukup banyak dari publik sehingga memang polda Metro Jaya langsung turun tangan untuk dapat menindak lanjut di kasus ini. Kemarin ini Ivo dari Dante ini diperiksa oleh kepolisian, kemudian setidaknya ada 15 pertanyaan yang dipertanyakan. Ini adalah terkait dengan kronologi kematian Dante dan juga Tamara ini diperiksa oleh polisi selama 6 jam. Nah, kemudian salah seorang supir ini juga diperiksa oleh kepolisian dan sebelumnya juga ada 5 saksi yang sudah diperiksa oleh kepolisian. Nah, tadi ini kami juga dapatkan informasi bahwa setidaknya ada 10 petugas kolam renang yang juga diperiksa oleh penyidik Jatan Ras di Reskrimum, polda Metro Jaya. Hingga saat ini kami masih menanti keterangan resmi dari polda Metro Jaya apa sebetulnya yang keterangan yang dapat diberikan hingga saat ini karena memang setelah proses eksomasi ini, setelah proses otopsi tentu harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut terlebih dahulu di pus lapor Polri. Ivo. Berarti belum ada keterangan resmi dari pihak polisi Rizka soal hasil dari proses pembongkaran makam dari anak Tamara ini? Ya, benar sekali Ivo karena memang proses eksomasi dan juga proses otopsi ini memang harus melakukan proses pemeriksaan di laboratorium terlebih dahulu. Memang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan kita masih menanti seperti apa nanti hasilnya. Namun saat ini kami sedang menanti keterangan resmi dari polda Metro Jaya yakni dijadwalkan yang akan berbicara nanti adalah kombes adai ari selaku kabit humas polda Metro Jaya yang akan menyampaikan apa informasi terbaru yang akan disampaikan setelah dilakukan proses eksomasi dan juga otopsi yang tadi sudah dilakukan pada tadi sepagi. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda. Jurnalis Kompas TV Feritka Ananda melaporkan langsung dari polda Metro Jaya. Rizka selamat bertugas kembali.